Resmi, Persib Bandung mendatangkan pemain asing asal Italia namanya Stefano Beltrami berusia 30 tahun untuk sisa Liga 1 musim ini. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Sebelumnya, Stefano Beltrami bermain dengan klub Portugal namanya Maritimo. Oke, kita baca dulu statement resmi yang disampaikan oleh Persib Bandung soal Stefano Beltrami. Wiliu Jeng Sumpeng, Stefano. Kita baca, Persib mendatangkan pemain asing baru bernama Stefano Beltrami. Gelandang serang berpaspor Italia kelahiran Biela. 8 Februari 1993 tersebut akan memperkuat Persib di sisa putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Soal perekrutan Stefano Beltrami ini yang sampai musim ini teman-teman tentu punya opsi perpanjangan kontrak. Aku melihat Persib Bandung sudah berhati-hati. Lebih cermat lah ya untuk mendatangkan pemain asing. Selanjutnya, Stefano merupakan pemain berkebangsaan Italia pertama yang membela Persib sejak menggunakan jasa pemain asing pada Liga Indonesia 2003 silam. Wiliu Jeng Sumpeng, Stefano. Stefano akan memperkuat Persib dengan ikatan kontrak 6 bulan ke depan dengan opsi perpanjangan, kata Pak Teddy. Sebelum ke Persib, Stefano bermain untuk klub asal Portugal, CS Maritimo Funsal dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Di klubnya itu, ia bermain sebanyak 43 pertandingan dan mencetak 2 gol. Banyak ya menit yang dia dapat meski hanya menciptakan 2 gol. Sebelumnya, Stefano tercatat pernah membela Juventus di seri A Liga Italia. Ia dimasukkan pelatih Antonio Conte menggantikan Claudio Marsisio ketika sinyonya tua ditahan imbang 1-1 oleh Genoa. Januari 2013 silam. Stefano Bertrami ini teman-teman memiliki banyak pengalaman khususnya ketika dia bergabung bersama Juventus dan memperkuat tim cadangan. Ya, tidak banyak dia mendapatkan kesempatan bermain di tim Inti dan akhirnya dia dipinjamkan ke sana kemari dan balik lagi di tahun 2019 ke tim cadangan Juventus. Kemudian dia kembali melalang Buwana dan sampai akhirnya dia bergabung ke Persib Bandung. Nah, kalau kita bicara soal Stefano Beltrami ini tentu dia memiliki pengalaman yang nggak semua pemain bisa mendapatkannya. Karena dia pernah merasakan bagaimana ritme latihan, bagaimana sistem yang dimiliki oleh Juventus yang suka tidak suka Juventus menjadi salah satu tim besar lah ya di dunia ini. Kemudian yang kedua ini penting. Sebelum Stefano Beltrami main di Liga Indonesia, dia main di Liga Portugal. Itu yang penting. Kenapa aku katakan penting? Karena akhir-akhir ini banyak alumni-alumni pemain yang pernah main di Liga Portugal datang ke Liga Indonesia. Ketika pemain tersebut datang ke Liga Indonesia, cepat tune in. Kita sebut saja Carlos Portes. Kemudian Adilson Maringa. Kemudian Kiko, pemain dari Rans. Menara kembar yang dimiliki Rans Nusantara FC. Dan pelatih-pelatih, ini lagi yang penting teman-teman. Pelatih-pelatih Portugal datang ke Liga 1 Indonesia. Di Valdo Alves, Eduardo Almeida, dan lain sebagainya teman-teman. Memberikan warna baru dan hasil positif kepada tim-tim yang mereka latih. Apa maksud aku? Aku menyampaikan statement tersebut teman-teman. Ini soal adaptasi lagi. Kalau kita lihat pemain-pemain yang pernah main di Liga Portugal kemudian datang ke Liga 1 Indonesia. Bisa kita katakan pemain tersebut tidak sulit adaptasi. Yang paling lama pemain asing asal Liga Portugal kemudian datang ke Liga 1 Indonesia lama adaptasinya. Adilson Silva. Pemain PSM Makassar. Itu lama banget adaptasi ya. Ya, diberi kepercayaan terus-menerus oleh Bernardo Tavares. Yang kebetulan Bernardo Tavares pun pelatih asal Portugal. Akhir-akhir ini Adilson Silva memberikan efek terhadap permainan PSM Makassar yang sangat amat luar biasa. Key point-nya itu tadi. Banyak pemain, banyak pelatih dari Liga Portugal datang ke Liga 1 Indonesia. Mereka bisa tune in. Ada yang lama, ada yang cepat. Nah, dengan Stefano Beltrami sebelumnya main di Liga Portugal. Ya, aku rasa dan harusnya teman-teman, meski dari Italia, sosok Beltrami ini bisa cepat memberikan pengaruh terhadap Persib Bandung. Ya, aku pun nggak bisa mengatakan akan sukses Stefano Beltrami ini. Tapi kita melihat jejak-jejak digital. Jejak-jejak sejarah yang dimiliki oleh pemain-pemain Liga Portugal, pelatih-pelatih Portugal yang datang ke Liga 1 Indonesia. Selanjutnya, seperti yang sudah kita bahas kemarin, teman-teman, ketika Levi Madinda diumumkan oleh Persib resmi dilepas. Di situ aku katakan, terlihat Boyan Hodak ini ingin meningkatkan level Persib. Sekarang posisi Persib sudah oke, ini ingin ditingkatkan lagi. Aku bukan katakan Madinda nggak bagus dan pemain-pemain lainnya nggak bagus. Tetapi kita bicara level bagaimana meningkatkannya. Salah satunya mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas, yang memiliki value. Ya, walaupun itu nggak menjamin bisa saja gambling, bisa saja sebagai bahan perjudian. Tapi itulah yang harus dilakukan oleh seorang pelatih. Harus berani mengambil resiko untuk bisa meningkatkan, untuk bisa memperbaikkan. Nah, lalu ketika kita bicara dari sisi tactical, Boyan Hodak bersama Persib sekarang ini gunakan pola 4-2-3-1 yang berimplementasi pada fase attacking 4-3-3, defending 4-4-2. Sebelumnya Beltrami melakukan hal tersebut dengan klubnya di Portugal, Maritimo. Maritimo gunakan pola 1-4-3-3 juga ketika defending menggunakan 4-4-2. Dan ketika melakukan attack, King Beltrami ini juga bisa bergerak di belakang striker atau bergerak di koridor half space. Oke, gimana menurut teman-teman soal Stefano Beltrami ini? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye. Kemudian poin kedua, ketika kita bicara kontrak yang ditanda tangan nih teman-teman, biasanya ada itu disclaimer, ada itu poin-poin tertentu yang akhirnya membuat pemain dan klub sepakat. Jika terjadi suatu set poin yang sudah dibuat di atas kertas, maka klub pun ataupun pemain Legowo untuk menjalankan sesuai nilai kontrak ataupun sesuai yang sudah dicatat di kontrak tersebut. Aku bukan merasa-sosok tahu. Bisa aja case yang didapat oleh Putu Gede ini sudah dituangkan di kontrak bersama PRSIP Bandung. Karena apa? Jika tidak ada klausul-klausul tertentu yang sudah disepakati antara Putu Gede dan PRSIP Bandung di awal, tentu ini merugikan bagi PRSIP Bandung. Dan kenapa PRSIP Bandung Legowo? Nah, aku berpikirnya sudah ada nih memang poin-poin klausul-klausul di awal kontrak yang disampaikan Putu Gede jika PRSIP Bandung merekrut Putu Gede. Lantas bagaimana regulasi VIVA-nya bang? Apakah ada yang mengatur ikatan dinas ataupun surat tugas yang seperti didapatkan oleh Putu Gede? Itu tidak ada secara regulasi VIVA. Tidak ada hubungannya. Apa yang dilakukan oleh Putu Gede dengan PRSIP Bandung itu sifatnya profesional dalam bidang olahraga. Bukan dalam ikatan dinas. Ini lebih menjaga aja sih hubungan antara PRSIP Bandung dengan Bayangkara dengan pihak-pihak terkait teman-teman plus ya didasari oleh surat tugas yang sudah diterima oleh PRSIP Bandung. Mungkinkah ini dalam mekanisme transfer? Ini hanya Putu Gede yang bisa menjawab. Apakah suatu saat nanti Putu Gede bisa kembali ke PRSIP Bandung menjadi prioritas bagi Putu Gede? Bisa aja teman-teman. Karena kan ini Bayangkara posisinya agak sulit juga di Liga 1 Indonesia. Aku pun berpikir jika Bayangkara posisinya sustainable, stabil di Liga 1 Indonesia mungkin surat tugas ini tidak tertuju nih ke posisi Putu Gede. Aku mengerti ini posisi sulit bukan dalam pihak menyalahkan sana-sini. Kita bicara dari sisi bagaimana sih situasi kontrak yang ada di sepak bola Indonesia. Dan itu harus kita ketahui. Oke? Di atas kertas, Dewa United gunakan pola 1-4-3-3. 1-4-3-3 ini pun bisa berubah menjadi 1-4-2-3-1 tentunya pola, teman-teman. Namun, yang perlu kita tekankan tadi, Dewa United di pertandingan ini menerapkan permainan total football. Rotasi yang sangat amat cair, khususnya di babak pertama, teman-teman. Kemudian PRSIP Bandung di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. 1-4-2-3-1 ini pun bisa berubah menjadi 1-4-3-3. Dan ketika defending bisa berubah menjadi 1-4-4-2. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Dewa United mendominasi permainan. Otomatis akan terlihat jelas. Jonal defending yang dibangun oleh PRSIP Bandung. 4-4-2 Deddy Kusenandar, Klopp, Ciro Alves, Pebri Haryadi, Madinda, kemudian David Da Silva. Nah, Balah, Adi, Risto, Jainuri melakukan spread out, melebar. Pada saat melakukan attacking, lini tengah yang dimiliki oleh Dewa United ini bermain sangat cair. Tadi sudah aku sebutkan sebelumnya, Tio ini bisa bergerak ke depan. Kolopos turun ke bawah, ambil bola. Sebaliknya juga Kolopos naik ke depan, Riki Kambuaya turun, ambil bola. Nah, dengan journal defense yang dimainkan oleh PRSIP Bandung, menunggulah ya pemain-pemain dari Dewa United masuk ke daerah permainan PRSIP Bandung. Ini salah satu respon terbaik ketika kita bicara taktikal yang dilakukan Dewa United. Journal defense, tentu Riki Kambuaya coba memberikan bola ke Tio. Klok akan menekan Tio, kemudian Tio lagi balik ke belakang, Klok pun kembali melakukan reposisi, posisi terhadap dirinya. Sehingga 4-4-2 yang dibangun oleh PRSIP Bandung pun nggak begitu banyak bisa mendapatkan celah dari permainan yang dilakukan oleh Dewa United. Nah, lini depan dari Dewa United ini pun cenderung bermain lebih memanfaatkan koridor Hopspace. Osman, Rangga Muslim teman-teman, Martin sebagai center. Jadi, kelebaran dari sebelah kanan, sebelah kiri dari Dewa United pun nggak begitu prima. Andai permainan sayap dilakukan oleh Dewa United, mereka pun harus menunggu dulu Adi Setiawan untuk bergerak ke depan. Nah, ketika Adi Setiawan bergerak ke depan lambat, akhirnya early crossing dilakukan oleh Dewa United ke daerah penalti yang dimiliki oleh PRSIP Bandung. Sebaliknya juga, dari posisi balah, ketika lamban balah, bergerak ke depan teman-teman, sulit menjangkau atau mendekat kembali ke posisi kotak penalti dari PRSIP Bandung, early crossing dilakukan oleh balah, tentu itu sangat mudah bagi menara kembar yang dimiliki oleh PRSIP, Kuivers ataupun Alberto. Kemudian, dengan bentuk build-up yang dilakukan oleh Dewa United, seperti skema yang kita jelaskan tadi, rotasi posisi, tentu salah satu upaya yang diinginkan oleh Dewa United itu bagaimana bisa unggul orang di sektor tengah. Kita kembalikan di atas kertas, Reki Kamboya seperti ini, Kolopos seperti ini, artinya ada koridor halfspace kiri, koridor halfspace kanan yang diisi oleh Osman ataupun orang nggak, yang bisa menjadi outlet masuknya attacking yang dilakukan oleh Dewa United, baik itu lewat Reki Kamboya ataupun Kolopos. Tapi, itu nggak bisa berjalan prima, karena sekali lagi esensinya, secara teoritis, journal defense merupakan respon terbaik yang mampu mengantisipasi permainan rotasi posisi yang sangat amat cair, dilakukan oleh Dewa United. Kemudian, PRSIP Bandung pun melakukan pergantian pemain dengan Pebri Hariadi yang tidak begitu prima, jauh banget permainannya, dimasukkan Edo Pebri Yansah, yang lebih bermain di sektor sayap kanan PRSIP Bandung, tentu yang lebih attacking, teman-teman, dan mampu juga memberikan sikap yang positif terhadap permainan PRSIP Bandung yang sudah kita bahas sebelumnya. Edo ini, attacking-nya bagus, tapi dari sikap defending harus tentu terus ditingkatkan. Nah, kalau kita bicara overall, satu per satu, dari lini belakang PRSIP Bandung, Tiza oke, Kakang pun oke. Iya, walaupun aku katakan Kakang posisi yang nggak terlalu ditekan begitu hebat, pemain Dewa di bawah pertama dari sisi kelebaran nggak begitu oke, juga mereka lakukan exposure serangan, teman-teman. Kemudian, Quivers dan Alberto solid, Rezaldi solid, tekanan kelebaran nggak mantap dari Dewa. Kemudian, di tengah ada Deddy, Kusnandar, dan Klok, teman-teman, tetap memainkan pakemnya ketika PRSIP melakukan attacking, Klok akan bergerak ke depan, kemudian Deddy sebagai holding sendirian bisa mengantisipasi attacking yang dilakukan oleh Dewa ketika melakukan transisi negatif ke positif. Shiro Alves, gila, dia lagi melakukan pergerakan-pergerakan, kemudian, ya, skill-skillnya, Madinda pun memberikan nilai, ya, terhadap permainan PRSIP Bandung, dan David De Silva pun, dengan ketenangannya, khususnya goal pertama, teman-teman, ya, kesalahan dari pemain Dewa United. Di situ, David De Silva mampu menarik banyak pemain Dewa United, sehingga Shiro Alves, mendapatkan, lah, ya, ruang, dan menciptakan sebuah goal. Nah, dari beberapa pertandingan yang kita lihat, yang dilakukan oleh Boyan Hodak, aku suka banget intensitasi yang dimainkan oleh PRSIP Bandung. Di awal-awal pertandingan melakukan high pressing, 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 dan itu berhasil menyulitkan pemain Dewa United, dan berbuah goal. Kemudian perlahan-lahan intensitas tersebut terjaga, dengan tidak terlalu lagi memaksa melakukan high pressing, namun, jika ada momentum, kesempatan untuk melakukan high pressing, itu dilakukan. Jadi, momentum ini dijaga oleh Boyan Hodak, sehingga sepanjang 90 menit pertandingan, pemain PRSIP tetap ideal, secara fisik, secara permainan, dan tentunya, salah satu kekejaman yang dimiliki oleh PRSIP Bandung, bagaimana mereka membiarkan lawan melakukan penguasaan bola, kemudian lawan hilang bola, disitulah dihukum kontan oleh pemain-pemain PRSIP Bandung lewat transisi. Oke, bagaimana menurut teman-teman, terhadap situasi pertandingan ini, coba silakan tulis di kolom komentar. Bye.